Intro Sahabat ekselen, dimanapun Anda berada, bersama kami, Soljurne Indonesia, dalam Rimpai Tingkan. Budaya merupakan akar motivasi yang kuat, mempelajari, memaknai, dan menyadari budaya, akan menghasilkan sebuah pemahaman, akan intensi bagi pemberdayaan diri. Sahabat ekselen, pada episode Rimpai Tingkan Kursar kali ini, bersama Bapak Agung WB, kita akan mencoba memaknai kembali budaya yang ada di Nusantara, yang tentunya sangat terkait dengan pembentukan pribadi yang profesional, tanggup, percaya diri dan lainnya. Pada episode-episode kita nanti, kita akan menggali mutiara-mutiara Nusantara yang dapat kita implementasikan bagi kehidupan modern, untuk kesuksesan baik pribadi maupun bangsa seluruh. Sahabat ekselen, mari kita selami episode kita kali ini, yaitu sebuah permainan yang bernama jublak-jublak suh, untuk manusia modern. Selamat menyaksikan. Apa kabar Pak Agung? Halo, Mas Arti? Baik, baik. Luar biasa. Kabar luar biasa. Halo. Iya Pak Agung, saya Pak Arief. Iya. Iya nih Pak. Apa kabar Mas Arti? Luar biasa Pak Agung. Siap. Saya dari Bima. Wih, jauh banget Mas Arti. Jauh banget nih, teman saya Mas Arti ini dari Bima Pak. Dia itu sepertinya itu sangat tertarik banget sama kasanah budaya Nusantara kita. Wow. Iya Pak Agung, saya sangat tertarik dengan budaya kita. Karena itu saya ingin tanyakan sama Pak Agung, bagaimana kita mensikapinya, kita melihat anak-anak kita ini yang sibuk dengan permainan gamenya, PlayStation, dan internetnya itu, bagaimana, apakah masih ada budaya kita yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan hari-hari dan bermanfaat lah untuk... Iya, ini istimewa sekali. Istimewa sekali. Wih, ini kita minum dulu. Mari, mari, mari. Mari, Mas Arti. Wih, mari, mari. Silahkan, silahkan duduk, Mas. Sahabat ekselen, saat ini kita ada tangan tamu yang sangat luar biasa. Ada Mas Arief dari Bima. Saya ditemenin Mas Arti dan juga Mas Ibnu. Kita bersama-sama akan menggali sebuah makna terdalam dari budaya-budaya Nusantara kita yang bisa kita implementasikan nantinya kepada kehidupan modern, terutama untuk kesuksesan pribadi maupun kesuksesan bangsa secara keseluruhan. Nah, Mas Arief, yang menjadi ketertarikan dari Bima, jauh-jauh kemudian bisa berkunjung dan jalan-jalan ke sini ini apa, Mas Arief? Iya, Pak. Tadi Bapak baru jelasin, ternyata budaya kita itu menjadi sebagai modal motivasi bangsa. Betul, iya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan salah satu kali dari budaya kita yang jadi punya makna dalam kehidupan kita. Iya, Mas Arti dan juga Mas Ibnu. Ini kan kita sekarang tahu bahwa banyak anak-anak kita itu yang suka main jajet, kemudian modernitas yang tidak bisa dibendung. Tapi sekali lagi, kita tidak bisa menolak hal tersebut. Kita tidak bisa menyikirkan modernitas tersebut. Kita tidak bisa melarang anak-anak kita untuk tidak bermain jajet, untuk tidak bermain internet. Karena ini juga merupakan satu tools yang kita gunakan untuk kemajuan kita bersama. Yang bisa kita lakukan adalah kita menyertai mereka bermainan modern, tapi di sisi lain kita tetap arahkan mereka untuk mengingatkan bahwa kita punya akar budaya agar mereka memahami makna-makna atau simbol-simbol pelajaran dari budaya tersebut sebagai bekal mereka. Agar tidak tergerus oleh modernitas tersebut. Bapak mungkin bisa menjelaskan salah satu permainan, Pak, yang punya makna, punya, apa namanya, yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan hari-hari ini untuk zaman modern yang sekarang. Apakah masih ada budaya? Wah, banyak sekali. Banyak sekali ya, Mas Arti ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi, dalam permainan-permainan ini yang perlu kita perhatikan atau kita fokuskan adalah bukan bentuk dari permainannya. Bukan bentuk dari permainannya. Tapi dari setiap permainan tersebut akan ada simbol atau akan ada makna yang mesti harus kita buka. Dan ini tidak hanya untuk anak-anaknya saja, tapi kita sebagai orang tua juga mesti harus tahu. Karena apa? Karena kita punya tugas untuk membentuk satu generasi baru bagi budaya yang akan datang. Untuk menumbuhkan generasi muda yang tidak lupakan akar budayanya. Oh, gitu Pak. Ternyata budaya itu merupakan sumber motivasi. Betul, ya. Dalam permainan juga ada pembelajaran. Ya, dalam permainan tentu saja ada pembelajaran. Di sana kita akan belajar banyak hal. Belajar tentang hubungan baik kita sesama manusia, belajar tentang hubungan baik kita dengan alam, belajar terhadap diri kita sendiri. Ini kan sangat penting sekali. Karena banyak sekali loh, Mas, anak-anak sekarang yang sudah lupa hubungan baiknya dengan diri sendiri. Jadi ini ya, Pak, bukan sekedar permainan semata saja ya? Iya, iya. Sudah makna dibeli permainannya itu ya? Iya, bukan permainan semata. Nah, sahabat ekselen, ini sangat menarik. Kita sedang berbicara tentang hubungan antara budaya dengan attitude. Kemudian dengan pengembangan diri masing-masing anak yang akan kita beritahu tentang hal-hal tersebut. Nah, sahabat ekselen, tentu saja hal tersebut bukan merupakan hal yang mudah. Karena kita semua mempunyai tanggung jawab yang tidak kecil untuk menumbuhkan tersebut dan membangun secara keseluruhan. Nah, Mas Nardi, Mas Ibnu, dan Mas Arif. Kita tentunya akan bersama-sama menyelami hal tersebut. Nah, Mas Nardi, anak-anak ada di mana nih, Mas Nardi? Ada, tadi Pak, saya itu lagi main game tadi. Ada satu hal yang akan dicontohkan, Mas Nardi, tentang permainan tersebut. Oh, bisa. Oke, silahkan Mas Nardi, sama anak-anak. Oke. Di mana tadi, Mas Nardi? 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 Terima kasih.